Nama ku Rizky, bisa dibilang aku adalah pendengar setia Nightmare Sight. Sudah hampir 3 tahun lebih, aku mendengarkan cerita Nightmare Sight setiap malam Jumat. Tidak pernah terlewatkan, sampai terpikir aku juga ingin menulis cerita Nightmare Sight, pengalaman kisah nyataku, untuk dibacakan di Nightmare Sight. Namun banyak sekali kejadian janggal yang kurasakan ketika aku menulis ceritanya. Entah ini hanya perasaanku saja, atau memang benar-benar nyata. Aku ingat sekali saat itu, aku sempat akan menulis cerita tentang kejadian nyata yang dialami oleh saudaraku. Sebelum itu, jujur aku selama mendengarkan Nightmare Sight, sendirian aku belum pernah mengalami hal-hal mistis dalam kehidupanku. Sampai akhirnya, hal itu pun terjadi. Aku menulis cerita tentang kejadian saudaraku yang mendengar suara perempuan menangis di kampusnya. Ketika aku dengar cerita ini dari saudaraku, wah, serem banget sih ini. Sampai-sampai, katanya di dalam mimpinya pun, saudaraku ini masih diganggu tangisan perempuan misterius itu. Karena menurutku ceritanya seram dan menarik untuk dibagikan, aku pun mulai mengetik pengalaman saudaraku ini di laptop. Ketika itu, ku beri judul Tangisan Perempuan Misterius. Sampai, ketika aku sedang fokus untuk mengetik, ada yang mengetuk pintu kamar kosanku. Dan ketika aku buka, ternyata itu bapak penjaga kosan. Karena saat itu sudah cukup malam, bapak kos bertanya padaku apakah aku akan keluar nanti malam. Karena pagarnya akan dikunci. Aku pun menjawab, aku tidak akan kemana-mana. Setelah itu, aku pun lanjut kembali menulis cerita di laptopku itu. Kulihat jam saat itu sudah menunjukkan jam 9 malam. Sudah satu lembar cerita yang kutulis. Ketika itu aku baru sadar. kosanku kok sepi sekali ya. Hanyi sampai Samar aku mendengar. Sepertinya ada suara perempuan menangis. Aku coba untuk mendengarkan lagi dengan seksama. Tidak ada apa-apa. ya mungkin salah dengar. Dan ya bisa saja hanya sugestiku. Karena kebetulan aku sedang menulis cerita tentang sosok perempuan menangis. Jadi terbawa suasana. Aku lanjut mengetik sampai kembali terdengar ada yang mengetuk pintu kamarku lagi. Aduh, siapa sih malam-malam nih. Saat itu aku coba tidak pedulikan. Tidak kugubris. Pura-pura tidak mendengar sambil lanjut mengetik. Namun suara ketukan itu masih terus terdengar. Lagi enak nulis gini sih kalau digamu jadi males nih. Agar lebih konsentrasi aku tidak bukakan langsung pintunya. Aku biarkan saja malah aku mengambil headset dan memakainya di telingaku. Agar lebih terasa suasana seramnya. Ketika itu aku mendengarkan back sound-back sound seram di laptopku. Untuk membangun suasana dalam membuat cerita seram itu. aku terus mengetik dan saat itu aku bersemangat sekali. meskipun banyak kata-kata yang harus kuulang ku hapus ku ketik lagi. Ya, karena pada dasarnya aku bukan penulis. Tapi aku coba untuk mendeskripsikan kejadian yang dialami saudaraku ini kepada tim Bait Merzai. Sampai di sela-sela back sound ku dengar ada suara perempuan menangis. iya terdengar dari headset yang ku pakai dari sela-sela atau nyaru dengan suara back sound seram yang ku putar saat itu. sempat kaget sampai aku matikan musik yang ada di laptopku itu. Dan ketika ku matikan suara tangisannya tidak terdengar lagi. Kupikir ketika musiknya dimatikan suaranya masih terdengar. Berarti bukan dari back sound. Ternyata ah sudahlah. Begitu aku akan play lagi back sound itu terdengar ketukan lagi di pintu kamar. Aduh ini dari tadi orang natukin pintu terus kenapa sih? Aku malah takut terjadi sesuatu yang urgent. Akhirnya aku putuskan untuk melihat siapa yang mengetuk pintu kamarku. Aku berjalan ke arah pintu. pintu itu masih diketuk. Seketika aku langsung buka pintunya dan gak ada siapa-siapa. Kulihat kiri, kanan. Gak ada siapa-siapa. ini orang pasti iseng nih. Jail ketuk-ketuk lari terus sembunyi. Maling temen-temen gua tuh yang iseng. Kena malas untuk menggubris. Akhirnya aku tutup lagi pintunya. Kembali duduk di depan laptop dan singkat cerita ceritanya selesai. Hah. Kurang lebih hampir satu jam aku membuat cerita itu. kulihat jam hampir jam sebelas malam. Rasa ngantuk pun mulai muncul. Ku tutup laptop rebahkan di atas tempat tidur. Dan saat itu ceritanya belum sempat aku kirim. Baru aku save di laptopku. semoga saja pikirku cerita pengalaman seram yang ku kirimkan ini bisa dibacakan tim Nightmare. Kini aku coba untuk tertidur. Namun ketika baru saja aku akan terlelap. Lagi-lagi suara ketukan di pintu terdengar. Baru aku akan berancak membuka pintu. Loh. Bentar, bentar, bentar. Suara ketukan Dan kayu itu kok rasanya ketukannya bukan dari pintu ya? Tapi dari bawah ranjang tempat tidurku. iya, suara ketukannya itu terdengar dari bawah ranjang tempat tidur kayuku itu. Bahkan terasa seperti ada terdengar. Hantakan dari bawah tempat tidurku. suara ketukannya masih terdengar jelas. aku pun beranikan diri untuk melihat ke kolong tempat tidur. aku menghitung dalam hati. Satu dua tiga di kolong tempat tidurku tidak ada apa-apa. Kosong. Loh. Aku lihat kiri kanan. Tidak ada siapa-siapa. Lalu suara itu berasa dari mana? Perlahan aku pun mengangkat kembali badanku. Dan ketika aku berdiri dari bawah lantai setelah mengintip ke kolong tempat tidurku. Kini badanku membengkus ketika dan bulu kuduku berdiri dari ujung kaki hingga ujung kepala. Saat aku melihat sesosok perempuan berada di pojok kamarku memakai pakaian putih lusuh dan sangat tinggi. Hingga ujung rambutnya yang berantakan itu menempel di langit-langit kamarku darah buceh sangat panjang hingga menjuntai ke lantai. Sangat tinggi dan besar. Sosok itu melihat ke arahku bola matanya membelalak putih. Namun dari ekspresinya itu dia dia terdengar menangis suaranya persis seperti suara tangis yang ku dengar sejak tadi. Aku coba bacakan ayat-ayat suci dalam hati dan langsung membuang mukaku menutup mataku. Meskipun mataku tertutup entah kenapa sosok itu selalu muncul dalam benaku dan suara tangisnya tidak mau hilang. jatuhku berdegup kencang dan kakiku mulai lemas seketika tercium bau busuk menyeruak di dalam kamarku seperti bau bangka yang sangat-sangat busuk. Dan setelah itu tiba-tiba semuanya terasa sangat gelap dan aku tidak ingat apa-apa lagi. Ketika terbangun kulihat hari sudah pagi. Kepalaku sangat berat pusing. Aku masih tidak menyiakkan dengan kejadian semalam yang kualami. sosok yang kutulis dalam cerita itu malah muncul dan aku malah mengalaminya sendiri. Mungkin ini pengalaman ku yang akhirnya bisa ku kirimkan kepada tim Nightmare dari POVku sebagai penulis cerita. Semoga di minggu depan tim Nightmare Said Arden bisa membacakan cerita yang sudah kebuat ketika aku tulis cerita itu. selamat